Halo guys, bersama lagi kita di dalam All Right Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Mari kita tonton berita panas hari ini Oke guys, selepas perutusan khas yang dilakukan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin semalam mengenai pelan pemulihan COVID-19 Berbagai respon mengenai perkara ini, namun ia bukannya respon yang baik, malahan membidas apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri ini Dengan itu, mari kita ikuti berita seterusnya 16 hari bulan Jun 2021 Rafida Bidas, strategi pelan pemulihan COVID-19 Muhyiddin kurang strategi Bekas Menteri Kabinet Rafida Aziz mengkritik pelan pemulihan negara COVID-19 yang diumumkan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin awal hari ini Sebagai kekurangan strategi Dia berkata, ucapan Muhyiddin tidak menampakkan strategi Untuk membantu pelbagai sektor bergerak maju dalam fasa pemulihan dari kesan pandemi Antara perkara yang dibangkitkan dalam kenyataan itu Hari ini termasuk kurangnya pelan untuk mengatasi kerugian Yang ditanggung daripada menutup sektor pendidikan dan ekonomi selama 15 bulan Selama 15 bulan lalu atau memberikan lebih banyak peluang pekerjaan seperti Dengan memperkenalkan pemotongan cukai Dia berkata perlu ada pelan-pelan untuk mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan kesihatan Susulan dari tekenan dari perintah kawalan pergerakan yang berpanjangan Serta meneliti semula undang-undang dan perundangan yang sedia ada Berdasarkan berbagai jenis perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan sebelum ini Sila berikan komen anda Katanya semua ini mesti dilakukan selari dengan pengurusan COVID-19 Dia berkata demikian sebagai respon balas kepada pelan pemulihan negara Sebagai persiapan keluar COVID-19 yang diumumkan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Muhyiddin antara lain dalam ucapannya menggariskan unjuran garis masa pelan yang terdiri Daripada 4 fasa untuk membuka semula ekonomi Malaysia Berikutan penutupan yang dilaksanakan sejak 1 Jun Menurutnya untuk kearah pemulihan sepenuhnya Kerajaan mengetapkan 4 fasa berperingkat Contohnya dari fasa 1 ke fasa 2 Beratah harian kes COVID-19 negara haruslah dibawa 4.000 kes Dengan kadar penggunaan katil di unit rawatan rapi Atau ICU pulih ke paras sederhana Serta sekurang-kurangnya 10% populasi telah menerima 2 dos suntikan vaksin Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut Kerajaan mempertimbangkan untuk beralih ke fasa kedua Yang akan menyaksikan beberapa sektor ekonomi dibuka Semula tetapi dengan sektor sosial tetap ditutup Peralih itu dijangka berlaku pada bulan Julai atau Ogos Muhyiddin tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan Purata kes harian atau penggunaan sederhana bagi ICU Sementara itu Presiden PAS Abdul Hadi Awang menyambut baik pelan pemulihan itu Dan menyatakan keyakinan bahwa ia akan berjaya Karena pemberian vaksin dijangka meningkat kepada 16 juta dos pada bulan Julai Katanya semoga usaha ini dapat mengurangkan jangkitan wabah COVID-19 Serta meningankan rakyat yang terjejas dari sudut ekonomi Katanya dalam hantaran di Facebook Bagaimanapun Aliparlimen Bandar Kucing Dr. Kelvinji menyatakan kebimbangannya Berhubung penggunaan jumlah kes harian COVID-19 Segait penanda aras bagi para lehan fasa pemulihan Katanya Keprihatinan saya untuk menggunakan kes butlak sebagai barometer adalah sekali lagi Ini sangat bergantung pada ujian Oleh itu melainkan jika kita menyesuaikan pelaporan dengan ujian yang dilakukan Maka itu adalah parameter yang lebih penting katanya di Twitter Mengulas kenyataan Muhyiddin mengenai parlimen akan dibuka semula Pada fasa ketiga ia turut mempersoalkan Mengapa parlimen tidak dianggap sebagai perkhidmatan yang penting ketika ini Fasa ketiga akan dilaksanakan sekiranya Purata kes harian COVID-19 menurun ke paras bawah 2000 Sistem kesehatan awam berada di tahap selesa Dengan penurunan kadar penggunaan ketika laisi ke paras mencukupi Dan 40% populasi negara ini telah menerima dua dos suntikan vaksin Nilai ambang itu dijangka dapat dicapai paling awal akhir bulan Ogos tahun ini Selain persidangan parlimen kebayangan sektor ekonomi Dibenarkan beroperasi pada fasa ketiga Kecuali aktiviti yang berisiko tinggi Yang boleh menyebabkan jangkitan Jadi saudara dan saudara ini adalah pelan yang telah diumumkan oleh Muhyiddin Yassin Mendapat kritikan dan dibidas oleh pelbagai pihak Karena mereka mengatakan pelan ini kurang bersrategi Fikirkan dan sekali lagi Terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini Bisa mengundurkan diri seperti biasa Dari bahasa mengatakan Takpapun kangkap Dua ton koinginan Sekian Bye-bye